oh nice yuk apa lo? yuk terus 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 gua healing spell ayo waaah gila gua ada yang ga diterasain di game mobile legend lagi seperti biasa nah btw gua sering banget pake hero tank karena emang enak si pokemon pokemon rumput ini hero beleric nanti skillnya bakal gua jelasin di game nya langsung aja gua bakal ngasih tau emblem gua emblem gua menggunakan support level 60 dengan talent 3 seperti ini kalian ambil lari kalian ambil hybrid rage generation btw yang ga tau hybrid itu adalah gabungan antara regen darah dan regen mana jadi regen nya itu jalan dua-duanya jadi ga satu doang gitu oke dan yang terakhir adalah kalian menggunakan avarice jadi kalian akan mendapatkan 10 gold setiap kalian memberikan damage ke musuh setiap 4 detik sekali oke nah untuk equipment gua menggunakan equipment seperti ini si sepatu armor lalu skygon helmet blood armor curse helmet brute force dan wing of eucalypse nah ini ada beberapa yang bisa kalian ganti kalian bisa ganti curse helmet ke athena shield kalo misalnya kalian ngerasa pengen lebih alert kalian mau bikin bisa ada lifestyle kalian ambil konsumen energy seperti itu jalan itu semua terserah kalian belumnya kayak gimana seenaknya lo aja oke untuk apalagi tadi ya emblem udah spell udah oke langsung aja kita masuk ke game nya let's go alright kita masuk di game nya nah nah emm berhubung kalian mungkin sadar dengan keserikan gua menggunakan hero tank ini tank yang menurut gua dia gak bisa di depan ini salah satu tank yang gak bisa di depan jadi gak bisa tb kayak hilos kayak johnson kayak mino yang ultinya tuh buat nyerang atau buat dive in nah beda dengan beleric beleric ini termasuk ke tank support kenapa? hmm gak enak gua akan maaf maaf malum ya karena beleric ini merupakan emm apa ya tank support kenapa tank support? karena ultinya itu dia nanti gua jelasin ya disini gua akan jelasin si pasifnya dulu jadi pasifnya itu dia eee bentar ini kita bantuin dulu karena gua tau ini orang orang ini pada manja jadi saya harus bantuin bentar bunuh leh nah gua mau ini lianeh cakep jadi pasifnya itu adalah ketika kalian membeli eee eee darah uh temen gua matikan ketika kalian membeli sebuah item darah darahnya itu bakal naik 25% misal kalian beli eee nih misalnya beli wizard bird darah nambah 300 yaudah berarti 300 ditambah 20% jadi dapetnya sekitar eee 75 ya berarti kalian dapet sekitar 375 darah nah gitu jadi dia ini lebih alat padahalannya ini darah paling gede sih menurut gua beneric terus yang kedua adalah setiap kalian menerima damage sebesar 225 dia bakal muncrat tak terkendali pak nah emang jurusnya ini kan ya muncrat tak terkendali gitu kan oh rame kali ini nah jadi setiap kalian kena damage 225 itu bakal muncrat kayak gitu ya muncrat abis itu damage nya 50 magic damage ditambah dengan 2% total darah beleric makin gede darahnya makin sakit pak ulti nya pak eh sorry makin sakit muncrat apa nih ayol 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 kita pemberian aja kalau nggak eh oh yaudah gapapalah gue mau dapet kill apa lo please uut muặc duh muncrat aduh muncrat ada 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 muncrat 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 ga bisa ga bisa berpulit balik 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 Dia mengarahkan Sebuah akar-akar gitu Kalau misalnya kalian skill atunya Diarahin misalnya ke Kayak gini nih misalnya ke si buff jungle Ada tandanya sih Tandanya di hero doang nih Nanti bakal ada tanda tambah gitu warna coklat Nah fungsinya skill 1 itu Dia membuat skill 1 kita Jadi bisa diarahin kemana Salah salah Tuh ada yang subscribe tuh Tiba-tiba ada yang subscribe Oh terima kasih loh Nih nih gue kasih contoh Udah gue mati ya Kalau gue ngeharas dia Gue takut mati nih Nah itu liat gak Ada tanda kayak bunga gitu Nah kalau misalnya musuh kena tanda itu Munceratan kalian pasti diarahin ke arah si bunga itu Ke arah yang punya tanda bunga Gitu cuy Nah skill 2 nya itu dia CC nya lumayan bagus Si skill 2 nya berik itu dia nambahin lari Jadi nambah lari gini nih Nah dia ngorbanin darah Menurut ngorbanin darah Habis itu Kalau misalnya kalian berhasil Mukul musuh Musuh keikat Dan darah kalian akan balik lagi Kayak gitu Heal Kayak gitu Ini bukan yang asik Aduh temen gue Gak ada Temen gue Damagenya pada kemana Gak tau Nah Ngomongin ulti Nah kenapa gue bilang Belerk ini bukan tank Di depan Dia tank ini tank lebih ke cover gitu Tank di tengah-tengah pertempuran Dia gak bisa terlalu depan Karena Karena Ultinya Belerick itu dia memindahkan Semua damage temen kalian Yang ada di lingkaran itu Pindah ke Belerick Nanti deh gue tunjukin Kalau misalnya kita lagi war Jadi intinya Ulti kalian itu Buat nyelamatin temen Bukan untuk buka war Kayak gitu Jadi makanya ini Belerick gak bisa Ulti di depan gitu Belerick itu gak bisa Karena ultinya bakal Sangat-sangat sia-sia Kayak gitu Makanya nih Hero-nya gue banget nih Karena dia Bersifat tank Plus support Gue gak tau gak tau deh Baudah-budah Gue farming aja Gue jadikan item dulu Sampai sky guardian aja Nah itemnya tadi udah gue Share juga Di awal-awal permainan Nah yuk Coba nih Cus 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 Agak gini ya Agak kurang Nah kali ini Kayak gue gitu mainnya Kalian gini bisa nih Cukup dong Cerot Cerot-cerot Tuh kan Jadi kalau udah kena tanda Munceratannya tuh Pasti kesana gitu Gak mungkin gak Nanti deh Ini ultinya agak Membingungkan sih Untuk sebagian orang Tapi ultinya memang Keren banget Buat team Nata Lego kemana Gue mau farming Tapi gak tega Karena gue pake tank Gitu kan Yang tank ya sini Ulti Itu dong Nah itu enak banget Bisa ngegang Btw Gue pake Spellnya tuh healing spell Sengaja Karena memang gue Lagi demen healing spell Karena kan gue juga main off Jadi gue Sangat tertarik Menggunakan healing spell Karena jarang banget Orang pake healing spell Gitu loh Biar gak bosen Main mobile legend Gitu loh Cus Ya gak ya gak Oke Ayo Geng gak Yo Nice Aduh dia ada Atena Dia ada Atena Eh Atena Apa Apa tuh namanya Eee Aegis Attack ya Attack ya Nah ini nih Harusnya bisa nih War nih Oke gue ulti nih Damagenya tuh Damagenya tuh gak kerasa Di gue Karena gue kalo menggunakan ulti Gue dapet damage reduction Jadi gue kalo Nerima damage Damagenya ngurang ke gue Dan kalo misalnya Damagenya damage ke temen gitu Misalnya Harley tadi kena ulti Yaudah Sebagian damagenya Harley Itu pindah ke gue nih Gue bacain ya Belerick ngeheal 10% Dari darah dia Dan menciptakan Sebuah lingkaran Pelindung Ketika ada Teman yang masuk Di dalam area tersebut Dan menerima damage Belerick akan Menyerap damage Temen-temen kita 40% dari damagenya Kayak gitu Jadi misalnya Tadi Harley Di ulti 1000 Berarti 400 nya Pindah ke kita Gitu Jadi si Harley Cuma kena damage 600 Itu gg banget Itu buat melamatin temen Gg banget Makanya gue bilang Ini gak bisa tank Tank ini gak bisa di depan Tank ini lebih di belakang Kali belakang sih Lebih ke yang Gak terlalu Gak terlalu depan lah Dan enaknya tuh Ulti gue Kalau gue pake Gue Bisa ngurangin damage Sebesar 42,5% Jadi kalau misalnya tadi Ultinya Fanny 1000 Udah dikurang 400 jadi 600 Dikurang lagi 42% Berapa tuh Hitung dah Sendiri dah Hitung-hitungan dah Yang jelas ini hero gg banget Apa lo Eee Tayo Weh Meledak pak Tapi pak Salah 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 Tadi gue lupa pake ulti Yuk kita bantuin Kita bantuin Emang gitu sih Kalau tank ini sih Gak perlu Ngekill banyak Gak masalah Gitu kan Mati banyak Gak masalah Yang penting Asisnya cuy Melawan gak? Request backup Sini Ini item utamanya Skygordon Hamel Karena ini Pokemon ini Dipukul-pukul Terus pak Wah Cero 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 Lone Lone Teg Mana temen gue Wah Temen gue pulang Anjay lah Moskope pulang Yang disini Ini harusnya Gue stake sama siapa ya Yang bisa diajak Geng Ini cowoknya juga Acak bagus itu Nice Oh Mati kamu Muncerat kamu Muncerat kamu Ini Moskope juga Di bawah aja nih Gue kalau mau bantuin dia Dia takutnya recall sih BT gue Ataknya Loh Cowoknya Atak lah ya Nah ini nih Yang agak susah Untuk main Belerick Kalau misalnya Kalian solo Karena Gak semua orang Tau sama ultinya Belerick Jadi agak Berat Gitu loh Ayo sini Gak apa-apa Ayo gak apa-apa Ayo gak apa-apa Ayo gak apa-apa Temen gue pulang Pulang aja Itu yang agak berat Kalau main Belerick Jadi karena semua orang Kayak Eh udara gue sekarat Gimana dong Gue harus Gimana nah Harusnya selama kalian Masuk ke dalam Lingkarannya Belerick Itu harusnya Kalian lebih aman Gitu Memang ini hero Jarang banget sih dipakai Tapi ya gitu Makanya jarang dipakai Jadi orang gak tau nih Bagusnya dimana Ini bagus banget Hero nya Memang harus nunggu Pro player main Pakai Belerick Baru Baru tau orang gitu loh Belerick gimana Cara ultinya Ada 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 Ini gue mau cover siapa lagi Ini gue jujur Ini video pasti bakal agak lama Karena gue main tank Gak kayak tadi Gue main badang Oke ini gue udah jadi Gue mau bikin ini Apa item Pesan Waduh Sakit banget Pukulannya 300 Gue nya cuma Sampai dia cuma 100 Mana mana Waduh Maju gak Maju gak Ayo maju Selama di cover Gak masalah tuh Aman lah tuh Selama dia bisa gocek Dia aman Mau kena damage Berapapun Dia aman kok Lihat gak tadi Chownya Chownya udah dive in duluan Kena damage Tapi gue healing spell Gue ulti Damage dia itu Pindah ke gue Makanya dia gak mati Plus tadi dia Kalo gak salah Dapet bantuan Aegis Dari siapa ya tadi Aegis Oh setidak Moskope Kayak gitu Selama Kalian masuk ke dalam Lingkaran Pasti gue juga inisiatif sih Masukin temen gue ke lingkaran gitu ya Selama kalian di lingkaran Tuh sangat aman Apalagi Gue menggunakan healing spell Gue manjain Kayak ginian Lagi juga sama Apa loh Ini Berset 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 Oke kita pulang dulu deh Temen-temen gue pada tadi Ngajakinnya lagi Jadi ya gue gak bisa berbuat apa-apa Nyam 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 Apa ini gue ya Ini gue bingung nih Kalau kayak gini nih Temen gue Gak ada yang jelas Lel Nah ini emang agak berat sih dia nih Kalau healing spellnya dia lain Jadi gak bisa nyelamatin temen Trot, 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 trot Udah, udah, udah Gue bareng kemana aja deh Nice Oke Item selanjutnya itu adalah Concentrate to energy Oh no Gue ultinya telat Saya jadi bingung nih Jadi kalau mau main kayak gini nih Semuanya pada Radamonya farming semua ya Oke kemana Ini saya tank ini Tank sendirian Gak tau mau ngapain Ya udah lah Karni aja nih Oke Itu shutdown Mati sih tapi Agak sayang aja Yuk tendang Nice Wah banyak Lanyap jadi bubur Masuk, 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 masuk Masuk, masuk, masuk Tapi ilang Ngelort nih, ngelort dia Ngelort Aduh Tadinya udah menang Gak kalah Kelamaan dead Betah main dah Oh nice Apa lo Terus 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 Gue healing spell Ayo Wah Gila Gila Nantir gue Berantem aja Berantem aja Berantem 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 Pusing gue Berantem Gelut Gelut Angkep enak enak sekali di cover sama saya enak itu loh kok initiate retreat menangin eh tayo aduh oh badulah lord juga belum dateng ya oke kalau lagi request backup yuk 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 bareng yuk bareng yuk aduh gemas gue gemas sekali saya yuk gue gak bisa nebe nih sumpah gue bener-bener gak bisa nebe loh gue bukan tanknya gimana-gimana nih apa tuh tadi kok bikin gak bisa mukul ya nice ini udah menetapin yang suka biar recover empat lalu nnnnnn n-n-n-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn-nn N please j irgendwas in guys Belarik ini, aduh Bikin sakit kepala Kalian paling kan segitu aja video dari si Belarik ini Kalau misalnya kalian suka dengan video, jangan lupa di like videonya Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe Gue Rengga Diterus Senat, terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah